Malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar menjadi salah satu momen yang dinanti umat muslim setiap Ramadan tiba karena di dalamnya terdapat banyak keistimewaan. Malam tersebut sejatinya memperingati peristiwa bersejarah dalam Islam yaitu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril di Gua Hira. Malam Laylatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada malam Laylatul Qadar, umat muslim dianjurkan untuk melakukan amalan sunnah seperti beritikaf, membaca Al-Quran, memperbanyak doa, dan masih banyak lagi. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan pada malam Laylatul Qadar miscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Agar tidak melewatkan keistimewaannya, ketahui tanda-tanda datangnya malam Laylatul Qadar di bawah ini. 1. Langit malam hari tampak bersih Keadaan langit pada malam hari akan terlihat bersih. Tidak terlihat awan dan suasana lebih tenang serta sunyi. Tertuang dalam sebuah hadit yang artinya, pada malam Laylatul Qadar langit akan nampak bersih, udara tidak dingin dan panas, langit tidak berawan, tidak ada hujan, bintang tidak nampak, dan siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. 2. Matahari tidak panas Saat malam Laylatul Qadar datang, di siang harinya matahari bersinar tidak begitu panas. Sebagaimana disampaikan dalam hadis berikut, pagi hari di malam Laylatul Qadar matahari tidak bersinar bagaikan bejana, sampai meninggi. 3. Memiliki hawa yang sejuk Selanjutnya, malam Laylatul Qadar ditandai dengan keadaan udara yang sejuk di bumi. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas, yang artinya, malam Laylatul Qadar merupakan malam yang sejuk, tidak panas maupun tidak dingin, di pagi harinya cahaya matahari berwarna merah dan lembut. 4. Malaikat turun ke bumi Pada malam Laylatul Qadar para malaikat akan turun ke bumi untuk membawa kebaikan bagi umat muslim. Tertuang dalam firman Allah, yang artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turunlah para malaikat dan ruh Jibril, dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. 5. Terjadi pada malam ganjil Malam Laylatul Qadar terjadi pada malam ganjil di sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu antara malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Hal tersebut disebutkan dalam hadis berikut. Rasulullah saw berdiam diri di masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda carilah malam Laylatul Qadar di malam ganjil pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.